Hai kurang-kurangnya umum 50 ya oke kurang-kurangnya umum siap-siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang rekan-rekan buddiler ini saya sambil ke tempatnya rekan ini ini rencana rekan saya mau ngirim pair pair hammer ini ada dua pair ini ini dia packagingnya alakadarnya lah yang penting pere kan fungsinya kan gitu ini pair yang titip yang pesan itu rekan luar jawa peruntukan untuk tekanan 5000 PSI cuman nanti tetap ini harus motong feeling saya harus motong biasanya untuk settingan 4500-4000 itu saya motongnya banyak cuman ini saya inisiatif tak sarankan dua aja andaikan nanti satu itu motongnya kelebihan yang satu biar buat cadangan ini mampir ke tempat bergerakannya ini lebaran sama sekali tidak main ke tempatnya saya ndak silatur ini wah kamret wesak bali ini KB kurang-kurangnya dipunjuli untuk pair hammer sendiri kadang-kadang yang menanyakan om pair hammer yang untuk big game terus pair hammer untuk sekian green scan FPS Wah itu penjelasannya itu bagaimana ya kalau saya sih pair hammer untuk tekanan segini Insya Allah saya bisa menjelaskan untuk tekanan 4000-3000 dan misalkan 4500 itu saya bisa menjelaskan yang namanya pair hammer itu kan bukan jaminan bro karena gini beda senapan ya misalkan sama-sama jenis monster itu beda senapan itu kan beda konstruksi kadang juga beda settingan kurang lebih kan seperti itu kalau pembahasan untuk sekian grand scan FPS ya itu bagaimana belum lagi beda jenis tipe-tipe senapan misalkan antara senapan monster maroder apalagi AFC PCP Jawa tuh bisa rekan-rekan bisa melihat di video-video saja saya sebelumnya kadang di video sebelumnya karena saya tekanan 3000 PSY nya pakai pair Ode kecil panjang 6 cm itu udah bisa dengan buka-bukaan maksimal dengan minus yang dipakai intinya yang jelas beda beda konstruksi beda settingan itu beda kebutuhan pair hammer yang dipakai biasanya beda jarak beda biasanya beda jarak pukul lah yang terpengaruh makin panjang jarak pukul atau langkah pukul kan kita makin apa ya enggak 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 perlu per yang keras-keras kan gitu yang penting perbisan akan biar enggak derdet Hai buah ini senapan lawas ini cuman ini kategori ringan ini tabung 27 ringan sekali ini tele tegel buntung ini larasnya juga udah kecil olahra sode 9 cuman di serombong Stanley serombongnya hanya aja yang besar milah raskan sampai sini ini buat pelindung ujungnya aja biar apa andaikan membentur ke bebatuan atau tanah itu ujung laras itu enggak langsung kena eh apa ya pucuk lain alur yang di ujung laras itu bentuk ke serombongnya jalan harusnya kan di sini tapi biasanya laras-laras yang seperti ini ya ini kan laras udah kecil terus umur serombongnya besar ini kan lubangnya lebih besar otomatis ini otomatis suaranya dia lebih lebih apa lebih keras andaikan sama-sama dimainkan dengan spes 1100 itu suaranya lebih keras apalagi main spesonik ya itu karena lubang depannya besar serombongnya ibaratnya kayak mazel break tapi tanpa coakan atau tambah lubang sana samping-samping kanan kiri mazel breaknya lubangnya besar misalkan berapa milik itu itu suaranya lebih keras contoh misal lagi kayak senapan Sabinova yang short yang bawaan itu loh yang ada terat peradamnya itu loh itu laras kan enggak nyampe ujung harus nyampe sini lah terus ini terat peradam sedangkan pada terat peradam dia lubangnya ini besar lebih besar dari pada 4,5 akan otomatis suaranya lebih keras nanti diganti laras panjang misalkan odod 13 14 atau 13 ring Nova dia speed auto naik tapi suaranya lebih apa ya lebih enggak sekeras ketika laras pendek kayak mungkin begitu aja jadi tentang firehammer itu menyesuaikan kebutuhan kebutuhan settingan ini beda senapan beda konstruksi dan besar beda settingan dan kebutuhan untuk main press tekanan sampai berapa-berapa kalau menanya untuk sekian gen sekian berapa grand paper hammer yang untuk sekian grand sekian fps nah itu penjelasannya agak ruwet juga karena beda panjang laras juga lah beda tekanan beda panjang laras kan beda hasil langkah speednya masang gitu laras itu panjang pendeknya itu merupakan salah satu faktor penghukum untuk mendapatkan speed yang lebih tinggi ya betul laras yang lebih panjang kan gitu cuman kalau pembahasan sekedar mampu bikin kadang kita enggak perlu laras yang panjang-panjang kalau pembahasannya sekedar mampu cuman kan beda seorang beda selera main speed kadang mah oke begitu aja nih tele teikel buntung muruk porah monoknya nantang-nantang jenisian oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.